Oke guys jumpa lagi di channel bisnis online alasir timan kali ini akan review sebuah paket langsung buka aja Hai payusnya selamat menikmati oke isinya nih casing PC kita lihat kasihnya seperti apa dulu sih sempet goib casingnya tapi ternyata masih ada satu seller yang jual jadi ya langsung sirpiman bungkus rencananya ya untuk ngerakit PC oke jadi ini lihat dari box sebenarnya pengen buka boxnya tapi penting gak ya buka aja deh biar gak penasaran biar gak penasaran terima kasih selamat menikmati sebelumnya Sistiman udah beli dari Simbada yang coba dari Gmex kebalik ya kita coba keluarkan dari samping biar dilihat dulu kardusnya tadi kebalik ini Gmex seri mid-tower case ATX dia support USB 2.0 USB 3.0 headset microphone 12 cm fan kita lihat serinya ini bagian tampilan dari samping dari depan dari belakang tipenya mid-tower case case nya SPCC 0.5 mm black painting interior top ATX USB 2.0 ATX bisa dilihat VCL state nya ada 7 cooling fan system nya di depan bisa 240 water cooling maksimal CPU nya 160 mm maksimal VGA panjangnya 300 mm ukurannya 370 x 180 x 427 kita coba buka oke guys disimpirkan dulu nah inilah hasilnya oke jadi begini kita coba lihat penampakan casing wuhus mantap dia putih casingnya putih ya guys putih-putih melati Indonesia merah putih jadi depannya seperti ini disini bisa ditaruh DVD driver VDRW untuk lampu 12 in ini penampakan di samping kiri dan ini lubang front panel nya ya di sebelah atas ini di sebelah atas itu front panel nya enak kalau ada USB atau kabel enggak enggak gantung gravitasi dan ini tampilan sampingnya oke sebenarnya si artiman belinya ini sekalian sama itu ya masih pukuler tapi untuk si pukulernya nanti dibahas nanti aja deh kita review casing PC nya dulu oke untuk si pukulernya disingkirkan dulu deh kita bahas casing PC nya dulu jadi ini bahannya acrylic ya kalau ininya bahannya ini ya seng seng yang dicat warna putih ini masih ada plastiknya depan belakang oke kita lihat disini kalau bisa dilihat disini tempat PSU ya masih di atas emang sengaja sepertiman pilih yang di atas karena pengen PSU nya itu yang RGB gitu biar kebawah kelihatannya disini untuk lubang-lubang motherboard ini kabel front panel nya ada USB 3 mungkin dari USB atau dari audionya ini kabel front panel nah ini yang menantang kecil-kecil ini oke jadi untuk di bawah ini kita lihat di atas itu disini nanti dicoba coba dibuka ya mungkin ini tempat tempat apa tempat harddisk atau SSD ya bisa ya mungkin SSD bisa ditaruh sini atau disini nanti dicoba nih sekalian dibikinin video rapid PC nya jadi untuk bagian dalam ini untuk lampunya dua di bawah oh disini ada disini ada mur atau mur baut baut casing di atas nanti jadi itu deh dicoba tetap beberapa kali sentimuan itu rapid PC yang warna gelap-gelap terus ini mau coba yang warna putih kita tunggu aja rencananya mau diisi komponen part apa yang jelas casing yang ini jadi untuk Januari ini Sertiman casing andalanya salah satunya dari Game Max ini oke disini tempat fan 8 cm disini back panel disini untuk VGR code slot PCI slot slot PCI selanjutnya nanti kita tunggu proses rakitan sambil menunggu komponen-komponen yang lain datang soalnya masih ada yang dalam pengiriman oke sampai jumpa di video berikutnya untuk yang ini sebentar kita baca dulu deh speknya nih beratnya 10 kg sasisnya 59 plus casingnya 0.5 mm dalam putih putih aja ini dalamnya hitam USB 3.0 ada 1 USB 2.0 ada 2 HD audio portnya ada handy screw obeng-obengnya HD di kandang dengan tool last kit panel depan 12 cm 11 kali led kipas kipas led biru tipe dering panel ini ada 12 cm bagusnya cooler tingginya 156 oke jadi ini ini jenis kipas untuk lengkapnya namanya nanti disini juga gak ada di kardusnya juga gak ada serinya nanti ditulis di link deskripsi apa serinya gmx doang tulisannya di kardusnya oke gitu aja video reviewnya jadi ini beginilah penampakan kalau dari depan gmx ada tulisan logo gmx ini nanti dicopot plastik pelindung bagian depannya akrilik tau bagian depan dari casingnya bahannya dalam hitam oke gitu aja untuk yang minat bisa cek-cek link di deskripsi nanti dibantu deh kalau ada yang minat kalau ada yang mau soalnya ya dulu sih termasuk barang goit ini sempet ada lagi gak tau mungkin produksi lagi atau gimana oke sampai jumpa di video berikutnya goodbye bye